Sebuah rumah di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ambruk diduga akibat efek gempa bantul. Penghuni rumah itu dua orang yang merupakan difabel atau penyandang disabilitas. Gempa bantul pada Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023 lalu. Sementara rumah di Cebolek Kidul itu roboh pada Minggu tanggal 2 Juli tahun 2023 pagi perangkat Desa Cebolek Kidul Mas Hadi. Apa namanya musiknya yang melanggar warga desa kami itu kemungkinan disebabkan karena malamnya terkena gampang dari gempa dan memang pada dasarnya itu mungkin dari konstruksi juga sehingga pada waktu itu mungkin ya mungkin itu sudah retak-retak atau gimana dan akhirnya karena apa namanya pada sehingga ahad siang atau minggu siang seminggu pagi sebentar jam setengah setuluh itu anginnya ya lumayan. Jadi akhirnya roboh dan Alhamdulillah si orang tadi di dalam itu pas harapan di Capur. sehingga sehingga alhamdulillah kita sampai mengumpulkan kursi juga. Berarti kemungkinan berapa hari itu? Gempa sama robohnya itu? Iya satu malam. Gempa itu kan minggu itu. Kalau ada faktor lain nggak mungkin tadi ada angin juga. Iya iya kan kalau musim seperti ini kan pagi itu kan anginnya itu untuk konstruksi bangunan. Bagaimana sih bangunan itu kan dulu itu memang anoti belum pernah ada bantuan ya itu dibangun dan apa semuanya biaya sendiri dan memang itu ada kori memang miskin seadanya yang penting berdiri saja mungkin dari pengamatan kami memang sebaliknya bukan tembok itu ya. Tembok, 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 dan akhirnya ya ya mungkin nanti bisa dilihat kelematan sebagainya itu. Pemilik rumah itu Normanto sama Suderman. Berapa orang itu yang bapaknya itu termasuk ODG dan Suderman itu canggsat. Itu kerugiannya itu berapa? Mungkinan ya kalau kerugian ditaksir ya sekitar mungkin ya maksimal ya saya. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.